Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan mendemaukan tentang proyek kami yang bernama LASEM yaitu laptop use security system untuk latar belakang dan definisinya yang pertama yaitu laptop merupakan suatu perangkat yang banyak digunakan oleh semua kalangan yang dimana pada tahun ini banyak sekali elektronik semakin berkembang dan mengakibatkan para pengguna menghabiskan waktu di depan laptop berada di depan laptop terunama dapat memberikan dampak pada indera penglihatan terutama pada mata secara lain itu kita ketahui jika monitor atau layar juga memancarkan sinar X yang dapat mengganggu kesehatan mata untuk mengurangi itu kami membuat sesuatu alat yang bernama LASEM dikarenakan kami juga memperhatikan beberapa hal seperti jarak aman dan waktu ideal saat menggunakan laptop hujuan dari penelitian ini adalah untuk rancang alat mendeteksi jarak aman dan waktu ideal sedang beraktifitas menggunakan laptop untuk rancangan alat ini mampu memberikan peringatan bila jarak dan waktu telah lewati nilai ambang batas standar yang telah ditentukan untuk cara kerjanya yaitu disini ada microcontroller yaitu SP32 sebagai main programnya lalu disini ada HCSR sebagai jarak antara user terhadap laptop lalu disini ada buzzer dan led sebagai indikator saat melewati ambang batas tertentu dan untuk penggunaannya yaitu kami menyambungkan IoT yaitu dengan sebuah aplikasi bernama LASEM lalu untuk dimensasinya disini langsung saja untuk alat yang kami buat yaitu sebagai berikut disini ada alatnya yaitu dari tampak atas dan tampak bawah disini ada sensor jaraknya yang kita taruh di atas laptop dan ada lednya lalu untuk buzzer dan komponen lainnya terhadap di dalam sini lalu untuk aplikasi yang kami buat yaitu sebagai berikut disini terdapat sensor jarak tadi yang dimana kita tampilkan disini 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 jika suatu user berada di bawah 30 derajat maka informasi yang ada disini akan memberikan informasi untuk on-on dan informasi yaitu berbahaya yaitu secara aman mata akan merusak mata pada usernya untuk saya contohkan yaitu secara berikut disini saat user terlalu dekat sama layar disini terdapat delay 5 detik disini tadi bunyi disini jika user hanya ingin melihat sekilas terhadap layar mungkin karena tulisan kurang jelas maka kami beri delay sebesar 5 detik dan jika selama 5 detik itu masih di depan layar maka suatu alat kami akan berbunyi untuk memberi informasi kepada user jika itu merupakan cara yang tidak aman lalu disini ada timer yang disini misalnya kita atur sebesar 1 menit disini kita play dulu sembari menunggu disini seperti yang saya bilang tadi disini jika untuk yang timer ini merupakan jarak saat user ingin berselancar di depan layar selama batas waktu yang diinginkan misal kami set user ingin menyetting 2 jam maka disini akan melakukan time down dan saat timenya sudah 0 maka disini sebuah buzzer dan lednya akan kembali menyala dan memberikan informasi yaitu times yaitu times up agar user dapat mengetahui lamanya itu ras yang digunakan disini kapal sudah bawa bunyi ya disini saat sudah bunyi maka akan ada bunyi times up dan buzzer dan lednya pun ber berbunyi ya mungkin sekian dari produk kami kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbunyi